Intro Kembali lagi di VOA Snapshots, pemirsa gak nyangka ya ternyata orang tuanya Jack Black itu tidak memiliki background yang berhubungan dengan seni Yang satu adalah ilmuwan roket sejak Jack Black usainya 10 tahun, yang satu lagi ibunya kerja di Hubble Space Telescope Wah semuanya kayaknya calon celan anggota NASA kali itu ya Oke pemirsa itu Jack Black and here is more celebrity wrap up I'm going, you're giving me the look, where's your little turtle suitcase, no I think broke Does Paris Hilton still have the touch? Hmm rupanya tidak Reality TV show terbarunya yang diberi judul The World According to Paris hanya mendapat 409 ribu viewers dalam tayangan perdananya minggu lalu Meski tergolong rendah, Paris masih berpikiran positif I'm really proud of the show, I put a lot of hard work into it And it was actually Oxygen's highest premiere date for Wednesday night So they are really happy with the results Dalam acara terbaru ini Paris tidak sendiri, dia ditemani oleh ibunya Kathy Hilton, kekasihnya Cy Waits, dan mantan kekasihnya Charlie Sheen Brooke Muller Ser Paul McCartney dan tunangannya Nancy Chevelle terlihat hadir dalam sebuah acara ulang tahun The Beatles Love merayakan ulang tahunnya yang kelima Ini adalah sebuah acara milik Cirque du Soleil, sebuah acara sirkus di Las Vegas yang telah berhasil menarik para penggemar The Beatles dengan pertunjukan mereka yang spektakuler bertema The Beatles Love Selain Sir Paul, hadir juga istri dari John Lennon, Yoko Ono yang membawa putranya Sean Lennon I think it's great that the whole piece families here I don't think it's obviously change for us Satu lagi karya Steven Spielberg Kali ini bukan sebagai sutradara namun sebagai produser untuk film Super 8 Yang adalah sebuah family friendly science fiction thriller My sister did War the World when she was 12 And then I did Super 8 when I was 12 So we have that Spielberg connection Tom Cruise juga terlihat hadir dalam premiere karpet merah tersebut untuk mendukung sutradara Super 8 JJ Abrams He's a great guy, enormously talented, fun as hell to work with Pemirsa itu dia celebrity wrap up tapi kayaknya kurang asdol ya Kalau kita tidak intip ada apa sih berita yang menarik di Snapshot News Corner Ini dia Patsy Widaku Suara Say there news junkie saya awali DOA Snapshot News Corner kali ini dengan pertanyaan Apa hubungannya Presiden Obama dengan foto porno? Apakah dia suka berpose foto porno? Atau suka melihat-lihat foto porno? Hmm kalian semua salah dan ngeres Karena justru sekarang ini Presiden Obama sedang pusing Gara-gara seorang anggota partainya terlibat skandal foto porno Dan akhirnya dia juga yang kena getahnya Anggota Kongres Anthony Weiner asal New York akhirnya mundur akibat skandal foto porno Dimulai tiga minggu lalu dimana ia mengirim foto asusila dirinya lewat Twitter kepada seorang mahasiswa Lalu politisi yang sudah berkeluarga ini menutup-nutupi sampai akhirnya terpaksa mengaku Setelah banyak bukti foto-foto asusila dirinya lainnya bermunculan Presiden Obama dan anggota partai demokrat lainnya ramai-ramai mendesak Anthony Weiner untuk mundur Sebab skandal foto porno di Twitter ini mengganggu agenda kerja mereka Untuk membenahi ekonomi Amerika yang terus morat marit Masih menyangkut perilaku aneh? Salvatore di Amico, bos mafia di Napoli Italia Tertangkap kamera mencium seorang pria lain sebelum digiring masuk mobil polisi Ternyata ini adalah ritual rahasia mafia Italia Ciuman ini melambangkan bahwa orang yang ditangkap berjanji tidak akan buka mulut Alias jadi informan polisi sepanjang orang yang dicium berjanji untuk menjaga keluarga yang ditinggalkan Saking marahnya keluarga di Amico bahwa ritual ini tertangkap kamera Sampai mereka mengejar wartawan dengan sapu Aduh ada-ada aja Ada lagi nih lanjutan berita asusila Warga di Meksiko ramai-ramai turun ke jalan ikut apa yang mereka sebut sebagai parade jalang Untuk memprotes kekerasan seksual terhadap perempuan Gerakan ini bermula di Toronto, Kanada sebagai tanggapan atas komentar seorang polisi Kanada yang menyatakan Kalau tidak mau diperkosa, perempuan jangan berpakaian seperti wanita jalang Hal ini langsung menimbulkan kemarahan banyak orang yang berpendapat bahwa cara orang berpakaian tidak boleh dijadikan alasan kejahatan seksual Rape is rape and no means no Itu tadi serangkaian berita-berita asusila di panggung internasional untuk minggu ini Ini saya, Patsy Widakuswara Kita ketemu lagi minggu depan Halo pemirsa snapshots, ini dia yang ditunggu-tunggu kabar mengenai seorang penyanyi yang usianya masih remaja Tapi karirnya di dunia musik sudah sangat melejit Yup, that's right, kita punya kabar mengenai Justin Bieber Mulai dari karirnya sampai hubungan percintaannya Udah siap belum dengan kabar ini? Langsung aja yuk kita ikuti berita selengkapnya Mudah, sukses, dan berbakat Inilah yang membuat Justin Bieber menjadi bintang yang sangat fenomenal Justin Drew Bieber lahir di Ontario, Canada tahun 1994 Dan dibesarkan oleh ibunya Malet di sebuah daerah perumahan yang sangat sederhana Bieber memang sudah menunjukkan bakatnya di dunia musik sejak kecil Ia melatih dirinya sendiri bermain piano, drum, dan gitar tanpa bantuan dari seorang guru musik Justin mulai mendapat banyak fans setelah ibunya memposting video pertunjukannya di sebuah kompetisi menyanyi di situs YouTube Agar bisa dilihat oleh saudara dan teman-teman Justin Ternyata yang menikmati video ini bukan hanya orang-orang yang dekat dengan Justin saja Tetapi ribuan pengguna YouTube lainnya Justin juga sering menghibur penggemarnya lewat situs ini dengan menyanyikan lagu-lagu dari berbagai musisi terkenal Disinilah awal ketenaran Justin Bieber di dunia entertainment Bieber diundang ke kota Atlanta setelah video-videonya tidak sengaja dilihat oleh mantan eksekutif sebuah perusahaan rekaman Di Atlanta, Justin bertemu dengan penyanyi R&B Usher Dan tidak lama kemudian ia menandatangani kontrak dengan Raymond Brown Media Group yang dimiliki oleh Usher Single pertamanya yang berjudul One Time langsung menjadi hit dan meraih peringkat 17 di Billboard Hot 100 Penggemarnya tidak hanya rebutan untuk membeli albumnya atau menonton konsernya Mereka pun juga ingin memiliki rambut Justin Bieber Setelah Bieber mengganti gaya rambutnya di awal tahun 2011 Ia kemudian melelang potongan rambutnya di situs eBay Hingga akhirnya terjual seharga $40.668 Bieber dikabarkan sempat berhubungan dekat dengan beberapa selebriti Seperti Kim Kardashian yang jauh lebih tua darinya dan penyanyi Jasmine Siegas Namun Justin belakangan ini terlihat sangat mesra dengan penyanyi dan aktris Selena Gomez Mereka sempat berlibur bersama ke Kanada, Texas, dan Hawaii Popularitas Justin di antara kalangan remaja perempuan yang menamakan diri mereka Beliebers Membuat Selena sering mendapat berbagai ancaman dan olokan dari para Beliebers Tapi sepertinya hal ini tidak terlalu mengganggu hubungan mereka yang selalu terlihat sangat bahagia bersama Saya bergabung dengan dia Saya pikir semua harus berhubungan Ayo ngaku siapa yang waktu itu sempat menawar rambutnya Justin Bieber Gapapa walaupun gak dapet tapi yang pasti kita sudah melihat liputannya kan Oke kalau begitu mudah-mudahan kabar kali ini mencerahkan hari anda Sekarang langsung aja kita kembali ke Fugit Cafe Terima kasih Ripka dan pemirsa Jangan kemana-mana setelah yang satu ini There will be more celebrity wrap up dan juga ada liputan menarik dari Santita Dwi Putri And of course snapshot score-score Tapi sebelumnya tebak dulu 3 set quiz tentang oh si cantik Selena Gomez Terima kasih telah menonton!